Halo semuanya. Jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo semuanya, apa kabar besti? Kalian tahu enggak besti, vaksin corona itu berapa kali? Tiga kali. Bukan, tapi, yang benar itu adalah, empat kali karena sekarang, virus corona semakin ganas. Nah, pada kali ini, kita akan mereaksi cuplikan video Bapak Jokowi yang sedang divaksin keempat. Selamat menonton. Proses vaksinasi booster kedua untuk lansia ini dilaksanakan di teras Istana Kepresidenan Bogor dan dilakukan kepada para lansia berusia 60 tahun ke atas yang sudah melalui booster pertama dengan jarak paling tidak 6 bulan yang lalu. Bisa kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara Saudari, saat ini Bapak Presiden sedang dilakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah untuk memastikan kondisi kesehatan Bapak Presiden dalam kondisi yang prima dan siap menerima vaksinasi. Pengukuran suhu juga diperlukan untuk menghindari suhu tubuh yang tinggi karena kalau sedang menderita demam, tentu sebaiknya vaksinasi bisa ditunda terlebih dahulu. Proses registrasi di meja pertama ini juga dilanjutkan dengan kegiatan anamnesis atau tanya jawab terkait riwayat kesehatan dan gejala yang sedang dialami. Mohon maaf oleh Presiden saat ini. Terlihat Bapak Presiden sudah melalui meja pertama dan setelah dinilai oleh NAKES bahwa dalam kondisi yang siap dan baik untuk menerima vaksin, maka akan segera dilakukan penyuntikan booster kedua. Terlihat saat ini Bapak Presiden Jokowi Dodo sedang memegang vaksin Indovac, kebanggaan Indonesia, karena ini adalah produksi dalam negeri yang diproduksi oleh PT Bio Farma selaku Induk Holding BUMN Farmasi. PT Bio Farma ini memproduksi vaksin Indovac pertama sejumlah 20 juta dosis dan nantinya akan dilanjutkan 40 juta dosis di tahun 2023. Mari kita saksikan bersama-sama prosesi penyuntikan vaksinasi booster kedua pada Presiden Jokowi Dodo. Jokowi Dodo. Alhamdulillah puji syukur proses vaksinasi booster kedua Bapak Presiden sudah berjalan dengan lancar. Saat ini Bapak Presiden akan melakukan observasi selama paling tidak 15 menit untuk melihat apakah ada reaksi atau gejala pasca vaksinasi yang harus diantisipasi. terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya tadi baru saja di vaksin booster, vaksin penguat. dan ini saya ajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, utamanya lansia, dan juga orang-orang yang interaksinya tinggi antar masyarakat. Karena sampai hari ini kita untuk dosis satu telah menyuntikkan 205 juta dosis. Kemudian dosis yang kedua 172 juta dosis, dan untuk vaksin booster untuk yang pertama telah disuntikkan 66 juta dosis. Dan untuk booster yang kedua memang masih kecil sekali, masih 730 ribu dosis vaksin. Kenapa kita memerlukan booster agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penurunan COVID-19 dari orang ke orang. Ini yang paling penting. Kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini yaitu vaksin Indovac, produk 100 persen dalam negeri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu menindaklanjuti darah Bapak Presiden tadi. Memang booster ini penting sekali. Karena kita sekarang sedang naik kasus di rumah sakit. Itu yang masuk kasus, yang masuk rumah sakit dan kasusnya sedang berat. Itu 74 persen belum di booster. Jadi yang masuk rumah sakit dan kondisinya itu sedang atau berat, 74 persen itu belum di booster. Untuk kasus yang meninggal dalam gelombang yang terakhir ini, 84 persen belum di booster. Jadi buat teman-teman, buat masyarakat, tolong diingatkan agar cepat-cepat di booster. Baru 66 juta dari 234 juta target sasaran kita yang di booster, cepat di booster. Khususnya untuk tenaga kesehatan dan lansia di atas 60 tahun juga segera lakukan booster yang kedua. Dan jangan lupa boosternya pakai Indovac, karena itu sudah terbukti sangat ampuh. Tidak kalah dari produksi luar negeri. Kami persilahkan Pak Eri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian BMN terus mengupayakan tiga hal. Satu, kemandirian pangan, kemandirian energi, dan kemandirian kesehatan. Seperti yang disaksikan hari ini, ini adalah salah satu contoh bagaimana kami Kementerian BMN terus menjaga yang namanya kemandirian kesehatan. Salah satunya yang kita hari ini saksikan bahwa kita sudah bisa memproduksi vaksin COVID-19 buatan Indonesia. Kami terus bersama Kementerian Kesehatan mencoba menanggulangi jenis-jenis penyakit lainnya yang membutuhkan vaksin. Karena itu, kita terus akan mengembangkan teknologi vaksin yang ada di Kementerian BMN, khususnya yang hari ini dipimpin oleh perusahaan Bio Farma kami. Terima kasih. Indonesia hebat juga ya, Besti. Sudah bisa bikin vaksin sendiri. Nah itu tadi video Bapak Jokowi di vaksin yang keempat. Dan Bapak Jokowi juga telah memberikan penjelasan tentang vaksin virus Corona. Kalian jangan malas untuk divaksin ya Besti. Agar Indonesia bebas dari virus Corona. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.